Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Trauma 2017. Film ini berkisah tentang sekelompok wanita yang mengalami kengerian dari para psikopat saat tengah berlibur di pedalaman Chile. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film diilhami dari kisah nyata, di mana wanita bernama Blanca sedang dieksekusi oleh para prajurit militer. Lalu pemimpinnya menarik masuk anaknya Blanca bernama Juanito. Juan dipaksa melihat ibunya akan dieksekusi, dan terungkap pemimpin prajurit itu adalah ayahnya sendiri. Lalu Sin menampilkan negara Chile tahun 2011 yang menunjukkan pasangan bernama Julia dan Camilla. Juan telah menjadi dewasa yang bermimpi sedang bersama ibunya. Sementara di alam mimpi lain, wanita bernama Andrea melihat adiknya Camilla berdiri di depan lorong yang gelap. Andrea terbangun dari tidurnya saat memasuki lorong itu, dan di apartemen. Keduanya didatangi teman mereka bernama Magdalena, di mana kelompok itu akan mengadakan liburan. Terlihat Andrea kurang menyukai kedekatan Camilla dengan Julia, lalu mereka pun berkendara menuju pedalaman Chile, yang rencananya akan berlibur selama dua hari. Sin menampilkan penampakan bangunan terbengkalai, di mana terlihat Juan membuang makanan untuk tahanan, sementara kelompok itu sangat menikmati perjalanan. Andrea hanya menertawakan kelakuan mereka, dan beberapa saat kemudian, dia memutuskan singgah di bar, yang rencananya akan bertanya arah jalan. Ketika tiba di dalam bar, para pengunjung sangat tidak ramah yang menatap tajam ke arah mereka, lalu Andrea bertanya jalan menuju Las Agustinas, yang membuat para pengunjung langsung bereaksi. Salah satu pria memberitahukan, seharusnya wanita tidak berada di tempat ini, diikuti Juan yang hanya menatapi para wanita itu, setelah bartender memberitahukan arah jalan. Setibanya di luar, Magdalena mencoba mengakrabkan diri pada anaknya bartender, di mana dia memberikan bonekanya untuk gadis cilik tersebut. Kamilah baru sadar kalau Magdalena adalah orang yang ramah, lalu para petugas mendatangi mereka, yang menyatakan bahwa para pria itu jarang melihat wanita seperti mereka. Petugas itu bernama Pedro, yang menanyakan tujuan mereka, dan terungkap kelompok itu akan mendatangi rumah pamannya Andrea bernama Gustavo. Lalu Pedro dengan sigap, langsung memberikan nomor teleponnya. Ketika mereka akan kembali berkendara, rekannya Pedro memberitahukan, bahwa Gustavo sudah lama meninggalkan rumahnya. Dan kelompok itu pun tiba di rumah pamannya Andrea. Mereka memuji tempat itu yang terlihat indah, sebelum menggoda Andrea yang memiliki ketertarikan pada Pedro. Sementara di bangunan terbengkalai, terdengar jeritan wanita yang disekap juan. Juan selama ini memakan daging wanita itu, diikuti Andrea yang melarang Magdalena memakai ponsel saat liburan. Lalu dia berseteru dengan Camilla, yang tak ingin dicemaskan secara berlebihan oleh kakaknya. Kemudian Andrea menunjukkan kandang burung milik pamannya, dan ada satu keluarga yang ditugaskan merawat kumpulan burung itu. Diikuti juan yang menatap ke cermin, yang masih terngiang traumanya di masa lalu. Ayahnya dengan sengaja mendidik salah juan, hingga akhirnya sekarang juan menjadi pribadi yang tidak normal, dan trauma itu masih ada sampai dia dewasa. Juan memiliki anak buah bernama Marlo, di mana terungkap mereka menyekap wanita untuk melampiaskan Amara. Sementara para wanita itu sedang bersantai sambil menikmati minuman anggur. Andrea memuji Magdalena memiliki pacar seorang pria yang baik, dan melarang Julia untuk berkomentar yang tidak tahu apa-apa mengenai pria. Julia sengaja menunjukkan kemesraan dengan Camilla, dan hal itu membuat Andrea semakin geram. Lalu dia bertanya pada Camilla, apakah ibunya sudah mengetahui hubungan tersebut. Dia memaksa adiknya segera memberitahukan hubungan itu pada ibunya, di mana hal itu membuat Camilla kesal. Diikuti Julia yang menahan kekesalannya pada Andrea. Andrea seperti itu karena tak ingin adiknya dirusaki oleh Julia. Sementara di bangunan terbengkalai, Juan mendatangi adiknya bernama Carmen. Di malam harinya, kelompok itu bersantai sambil mendengarkan musik, dan ketika Julia sedang berdansa dengan Magdalena, Camilla menyatakan bahwa dia tak ingin diperhatikan oleh Andrea. Julia senang dengan kehadiran Magdalena, diikuti lampu di rumah itu padam. Lalu Julia dan Magdalena akan pergi memeriksa mesin generator. Sementara di dalam rumah, Camilla menyatakan bahwa dia menyukai Julia karena kebaikannya, dan Andrea akan belajar menerima hubungan mereka. Keduanya pun kembali akur, diikuti Julia yang memeriksa mesin generator, di mana dia sambil menggoda Magdalena sebelum mengajaknya berciuman. Andrea melihat kejadian itu, sementara di bangunan terbengkalai, terungkap Marlo adalah anaknya Carmen, yang bertingkah seperti hewan di depan ibunya. Julia semakin menunjukkan pesonanya di hadapan mereka, di mana Andrea hanya terdiam melihat tingkah Julia, yang semakin menjadi-jadi. Sementara Julia masih berjoget riah, terlihat Juan bersiap mendatangi rumah itu, dan Julia melihat keberadaan kedua pria itu di luar rumah. Mereka panik setelah menyadari kedua pria itu ingin masuk ke dalam rumah, lalu terlihat Juan menyisipkan kartu ucapan selamat datang, dan Andrea mengira itu mungkin saja pekerja yang merawat rumah. Kelompok itu bimbang, apakah akan membuka pintu atau tidak, diikuti Juan yang masuk dengan lenggang, dan keduanya tanpa kata, langsung duduk di hadapan mereka. Andrea memberi tahukan hanya mengadakan pesta kecil, dan menawarkan uang agar kedua pria itu pergi. Namun Juan hanya tersenyum sambil mengeluarkan senjatanya, dan menyuruh Julia kembali menari. Juan mendatangi Julia sebelum memaksanya untuk kembali menari, yang akhirnya Julia dengan terpaksa menari di hadapan para pria itu. Keduanya bertepuk tangan agar Julia meneruskan tariannya, lalu Marlo menghampiri Andrea, sementara Juan menghampiri Magdalena. Kemudian Juan menyerang Andrea sebelum menggeprek paksa wanita lainnya, dan beberapa saat kemudian, Juan membakar ponsel mereka. Keesokan paginya, terlihat Magdalena akan menembak para pria itu yang masih tertidur, namun senjatanya tak memiliki peluru, lalu dia berencana kabur dari tempat tersebut. Juan menembak Magdalena dari belakang, lalu keduanya pun pergi dari tempat itu, diikuti Andrea yang melepaskan ikatannya, dan sangat sedih saat melihat jasad Magdalena. Andrea menghubungi petugas Pedro, dan scene menampilkan Pedro menuju rumah Andrea, di mana para petugas itu berpapasan dengan Juan dan Marlo. Pedro terkejut melihat kekacauan yang terjadi di rumah Andrea, di mana rekannya Pedro tak ingin berurusan dengan kelompok Juan, lalu Pedro memutuskan untuk membawa para wanita itu ke markas. Dia berencana mencari kedua pria itu, walau rekannya kurang setuju dengan keputusan Pedro, lalu terlihat Juan mendatangi anaknya pemilik bar, bernama Yoya. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, pemilik bar bernama Georgie menghentikan mereka, dan memberitahukan bahwa anaknya diculik Juan, lalu mereka pun berkendara menuju bar. Setibanya di lokasi bar, Pedro mengarahkan para wanita tetap di mobil, sementara mereka akan masuk menghadapi Juan, yang telah menunggu kemunculan mereka. Juan diperintahkan untuk menyerah dan Juan mengungkapkan bahwa ayah mereka dulu adalah prajurit tangguh, lalu Juan dengan santai menyerahkan dirinya. Ketika rekannya Pedro akan memborgol Juan, dia diserang hingga tewas, lalu Juan pun menyerang mereka semua. Pedro kembali sadarkan diri, namun dia ditembak Marlo saat akan menembak Juan, diikuti para wanita itu yang ketakutan melihat kemunculan Juan, sambil membawa pergi Yoya. Menyadari Juan dan Marlo menculik gadis itu, Andrea bersama yang lainnya masuk memeriksa ke dalam bar, dan mendapati Pedro masih hidup. Andrea pun membalut luka tembak Pedro, sementara Julia menenangkan Camilla yang ingin menyelamatkan Yoya, namun yang lainnya menganggap itu terlalu berbahaya. Camilla bersikeras akan menolong Yoya, yang akhirnya Andrea setuju dengan rencana itu, diikuti Pedro yang menyatakan tidak ada yang akan datang menyelamatkan selain mereka sendiri. Pedro yakin bisa menyerang kelompok Juan, dan dia juga mengetahui tempat tinggalnya, namun sebelumnya Pedro akan pergi meminta bantuan pada markas. Terlihat penampakan bangunan terbengkalai, di mana Juan memberitahukan Carmen telah menyiapkan seorang anak kecil untuknya, lalu Juan pun melepaskan rantai di kaki Carmen. Kemudian Juan memecahkan kacanya, sebelum memarahi Marlo karena salah meminum obat yang ditujukan untuk tahanan, lalu scene menampilkan, dia bersama ayahnya menghadapi kelompok militer. Dalam proses baku tembak, ayahnya Juan tewas terkena tembakan, lalu pihak musuh mendapatkan Juan sedang bersembunyi. Juan menyerang pria itu sebelum menyerang pihak musuh lainnya, di mana terungkap Juan sejak kecil sudah diajarkan ayahnya, cara menyiksa dan mengeksekusi tahanan. Setelah Marlo kembali sadar, Juan mengajaknya untuk bersiap menghadapi kelompok Pedro, lalu terlihat mereka tiba di tempat itu, dan mengendap-endap memasuki bangunan tersebut. Dalam prosesnya, mereka terpisah setelah dikejutkan dengan suara dari arah belakang, di mana Julia dan Andrea melihat keberadaan Marlo. Terungkap kelompok Juan adalah kelompok separatis yang menginginkan negara Cili yang baru, sementara Andrea mengarahkan Julia pergi menggoda Marlo, supaya dapat menyerang pria tersebut. Andrea pun memberi penguatan pada Julia yang akhirnya keluar menggoda Marlo, di mana dia menyatakan ingin merasakan kenikmatan dari pria seperti Marlo. Marlo akhirnya masuk ke dalam jebakan sebelum diserang Andrea dari belakang, lalu keduanya mengikat Marlo sebelum bersatu kembali dengan Pedro dan Camilla. Andrea memiliki ide untuk menukarkan Marlo dengan Yoya, sementara Julia menenangkan Camilla yang ketakutan, lalu mereka dikejutkan dengan kemunculan Juan yang meledakan tempat tersebut. Ketika bersembunyi di ruangan lain, mereka menyadari Juan mengunci ruangan itu, di mana Juan melemparkan gas bius dan memerintahkan mereka agar menyerahkan Marlo. Terjadi baku tembak di antara mereka, diikuti pintu yang kembali terbuka, lalu Pedro pun terkena tembakan Juan, sementara ketiganya kabur menjauhi tempat tersebut. Pedro dikunci di ruangan itu, yang membuat dia tewas akibat terpapar gas beracun, lalu Marlo kembali sadarkan diri, dan menemukan keberadaan ketiga wanita itu. Julia terjatuh saat bertarung dengan Marlo, dan ketika Marlo akan menewaskan Camilla, Andrea menyerang pria itu hingga tewas. Keduanya kabur ke lantai bawah, diikuti Juan yang menemukan Marlo telah tewas, lalu Andrea mengarahkan adiknya tetap bertahan, sementara Juan akan mencari kedua wanita tersebut. Keduanya mendengar nyanyian Juan dan tangisan Julia, lalu menemukan keberadaan Juan yang akan mengeksekusi Julia, dan Andrea pun mengancam Juan agar melepaskan Julia. Juan menewaskan Julia sebelum diserang oleh Camilla, diikuti Andrea yang menembak Juan berkali-kali, lalu menyelamatkan adiknya yang telah sekarang. Andrea berjanji akan mengeluarkan Camilla dari tempat ini, namun sebelumnya dia terlebih dahulu mencari keberadaan Yoya, lalu Andrea menemukan bayi sedang terbaring. Dia juga menemukan keberadaan Carmen, yang memohon agar tidak disakiti, sebelum dikejutkan dengan jeritan Camilla. Andrea mendapati Camilla hilang dari tempatnya, di mana Camilla ditarik Juan yang masih hidup, lalu Andrea menemukan Camilla telah ditewaskan Juan. Dia pun bertarung dengan Juan, yang akhirnya Andrea berhasil menewaskannya, sebelum pergi dari tempat tersebut. Ketika Carmen akan pergi, dia teralikan dengan keberadaan Yoya dan mengajaknya pergi, sementara Andrea mendatangi bayi itu, di mana dia ditewaskan para petugas saat menewaskan bayi tersebut. Terlihat Carmen dan Yoya keluar dari bangunan itu, dan berjalan di dalam hutan menikmati keindahan tumbuh-tumbuhan, sebelum layar menjadi hitam. Terima kasih telah menonton!